Tiga remaja di Jombang, Jawa Timur menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor. Meski sudah melapor ke polisi, hingga kini belum ada tindak lanjut dari pihak berwenang. Sementara di Polewali Mandar, seorang pelajar SMP dikeroyok belasan pelajar lain. Orang tua korban yang tidak terima berencana melaporkan kejadian ini ke polisi. Seorang pelajar sekolah menengah pertama di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Babak belur akibat dikeroyok belasan pelajar lainnya. Korban berinisial MR 14 tahun dihajar di depan sebuah rumah di Jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomboyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin 25 Juli lalu. Dalam potongan video pendek yang beredar luas di media sosial, korban dikeroyok hingga jatuh pingsan dan mendapat pertolongan warga. Sementara para pelaku langsung melarikan diri. Atas perisiwa ini, orang tua korban pada Rabu Siang mengaku tidak terima dan keberatan anaknya menjadi korban pengeroyokan. Mereka akan melaporkan kejadian ini ke polisi. Sementara itu, tiga remaja di Jombang, Jawa Timur menjadi korban pengeroyokan oleh geng motor pada minggu 17 Juli lalu. Akibat pengeroyokan yang terjadi di Jalan Gus Duru Jombang sekitar pukul setengah 2 pagi, ketiga remaja itu mengalami luka-luka. Ketiga korban pun telah melaporkan tindak kekerasan tersebut ke polisi pada 20 Juli lalu. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari kepolisian. Belum ada tindak lanjut, cuma kemarin dari perkembangan apa yang kami belum ketemu dengan Pak Penyiti, karena dalam hal ini, kondak ini kita baru mendapatkan pak kapal dari teman-teman dan dari mereka-mereka memang belum ada perkembangan secara signifikan. Cuma ada keadaan bahasa akan menandakan di tindakan juta ini. Menurut keterangan korban, peristiwa pengeroyokan ini bermula dari ulah anggota geng motor yang tak terima ditegur lantaran menarik gas sepeda motornya terlalu kencang, sehingga memanggil teman-temannya untuk melakukan aksinya. Pengriputan CNN Indonesia